Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman Hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ketegasan Rike Diah Pitaloka pisah daripada dipoligami suami Kini Oneng pejabat segini kekayaannya Rike Diah Pitaloka mengambil sikap tegas Begitu suaminya mengungkapkan ada orang ketiga dalam biduk rumah tangga mereka Pilihan berpisah diambil Rike Diah Pitaloka dengan pertimbangan matang kala itu Rike Diah Pitaloka kini menjabat duduk di DPR RI Sejak terjun di dunia politik Karir keartisan Rike Diah Pitaloka memang perlahan tenggelam Padahal dulu Rike Diah Pitaloka terbilang sukses Saat menekuni profesinya sebagai pemain peran Terbukti siapa yang tidak tahu dengan karakter Oneng yang diperankan Rike Diah Pitaloka Dalam sitkom Bajai Bajuri Dilansir dari medan.ribunews.com Aktris kelahiran Garut, Jawa Barat Berhasil memerankan karakter Oneng seorang istri sopir Bajai Yang dikenal polos alias Oon Tak hanya itu di film berbagi suami Akting Rike Diah Pitaloka sebagai perempuan yang dipoligami mendapatkan acungan jempol Karenanya Rike Diah Pitaloka berhasil menembus jajaran nominasi Festival Film Indonesia tahun 2006 Untuk kategori pemeran pembantu wanita terbaik untuk film berbagi suami Hingga saat ini ibu tiga anak itu tak lagi terlihat menunjukkan kebehalahannya dalam bermain peran Rike diketahui tak lagi bermain film sejak membintangi film Laskar Pelangi Dan Sang Penimpi di tahun 2009 silam Walau karir keartesannya tenggelam Pundi-pundi kekayaan Rike tak kunjung surut berkat kiprahnya di dunia politik Dikutip dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK via sajian sedap Dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2004 Yang diterbitkan pada 21 November 2017 silam Rike memiliki total kekayaan mencapai 1,8 miliar rupiah Kekayaan yang dimiliki Rike Diah Pitaloka Sudah termasuk tanah, bangunan, alat transportasi dan harta bergerak lainnya Dengan kekayaan yang fantastis Tak heran, Rike Diah Pitaloka memiliki hunian yang super nyaman Jangankan rumah, bagian ruang makan dan dapur Yang mentereng pun sempat tersibak bikin netizen auto ngiler Ruang makan Rike Diah Pitaloka tampak cantik dengan interior bergaya Amerikan Klasik Rak dapur dibuat senada dengan dinding berwarna putih Karirnya pun melejit Karirnya kian melejit saat ia terjun dan aktif di dunia politik sebagai DPR RI Kesuksesannya pun membawa namanya kederetan salah satu selebriti terkaya di Indonesia Alih-alih kesuksesan Rike Diah Pitaloka bertolak belakang Dengan rumah tangganya yang harus kandas di tengah jalan Diketahui Rike dan Doni Gahraw Adian bercerai pada tahun 2015 Lantaran suaminya telah berselingkuh dengan perempuan lain 9 tahun membangun biduk rumah tangga Akhirnya Rike memilih bercerai di Banding harus menelan pil pahit dalam hidupnya karena dipoligami Doni Kini Rike telah melebarkan sayap di dunia politik dan memilih hidup seorang diri di rumah yang mewah Dari pantauan pada kanal Youtube Oneng TV pada Rabu 28 Agustus 2020 Dapur pemilik nama lengkap Rike Diah Pitaloka Intan Purnama Sari itu terlihat begitu klase Artis Rike Diah Pitaloka Akhirnya belak-belakan bicara soal perceraiannya Dengan Doni Gahraw Adian dihadapan presenter Indri Rahmawati Polisi ini mengungkapkan perasaannya bagaimana pahitnya menghadapi perceraian yang sebenarnya tak pernah diimpikannya Menurut pemeran Oneng di serial Bajai Bajuri ini ada kemarahan yang keluar dari dirinya Saat ibu tiga anaknya itu harus menerima kejujuran suaminya tentang orang ketiga dalam rumah tangganya Rike juga mengatakan masalah rumah tangganya sempat dimediasi oleh keluarga Tujuannya agar rumah tangganya masih bisa dipertahankan Doni mau kembali membina rumah tangga tapi tetap ingin bersama yang lain Bebe Rike Rike menyadari dalam hidup itu ada Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Terima kasih.